Oke, masih dengan soal yang sama, kasus yang sama, tapi hal lain yang dibedakan Jika roda A berputar sebanyak N kali, roda B berputar sebanyak berapa kali? Nah, disini mari kita bahas hubungan antara kecepatan sama jari-jari Kecepatan sama jari-jari Nah, putaran sebanyak N kali Ya, putaran itu N ini berbanding lurus dengan kecepatan Dan N itu berbanding terbalik dengan keliling lingkaran Ya, semakin panjang keliling lingkarannya, perputarannya semakin sedikit dengan kecepatan yang sama Jadi, N itu berbanding lurus dengan V per keliling lingkaran Ya, kita tahu keliling lingkaran itu adalah 2PR Ya, keliling lingkaran adalah 2PR Artinya apa? N itu sebanding dengan V per R Oke, maka N A dibanding dengan N B Ini sebanding dengan V A per keliling lingkaran A Ya, keliling lingkaran A Eh, R A maaf R A Dibanding V B per R B Ya, karena V A sama dengan V B Ya, Dua lingkaran B, V A dan B B bisa dicoret Ya, maka 1 per R A dikali R B per 1 kan gitu ya Atau R B per R A Kesimpulannya apa? N A per N B itu sama dengan R B per R A Ya, jadi N sama R itu berbanding terbalik Nah, kalau kita sudah turunkan kayak gini Kita kembali ke soal Ya, kita kembali ke soal Nah, soal tadi minta kita untuk Nah, jika roda A berputar sebanyak N kali Ya, jadi N A Atau N B aja N B per N A Karena yang dicari N B ya N B per N A N A itu sama dengan R A per R B R A lebih besar Tadi R A nya 50 ya Jadi N B nya adalah N B tetap N B N A nya adalah N R A nya adalah 50 R B nya adalah 30 Kalau tidak salah tadi 30 Ya, maka ini dicoret Ya, N B sama dengan 5 per 3 kali N Itu aja N A nya ya N itu ya 5 per 3 Ini sama dengan 10 per 6 Ya, ini boleh ditulis 10 N dibagi 6 Ya kan Boleh ditulis juga 10 N per 6 Seperti itu Jadi jawabannya adalah C Oke 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 Oke